Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Hari ini kita bakal meringkat salah satu film horor Indonesia yang beda ya guys. Mungkin kalian udah sering melihat hantu-hantu muslim Indonesia kayak Ocong dan juga Mbak Kunti yang selalu berbaju putih kain kafan lecek itu kan. Nah di film Karma ini hantunya berbau Chinese guys, jadi sedikit mengangkat budaya Tionghoa gitu. Terlepas dari ceritanya yang ya kalian bisa nilai sendiri aja nanti, aku pikir temanya aja udah cukup menarik ya kan dan keren. Karena udah berani mengangkat hantu bernuansa Tionghoa yang jalan sekali dilirik oleh sutradara. Padahal itu bisa mewarnai keberagaman suku hantu di negara kita ya kan. Itu memberikan nilai plus tersendiri bagi pecinta movie kayak gue sih. Film ini dirilis pada tahun 2008 dan disutradarai oleh Alan Lunardi. Nih gue minta maaf ya kalau misalkan fotonya salah karena di google cuma ada foto ini guys. Dan silahkan dikoreksi kalau salah ya. Kalian bisa nonton filmnya di Disney Hotstar atau klik link yang ada di deskripsi ya guys. Menceritakan tentang sebuah keluarga yang mendapat semacam kutukan gitu. Dimana setiap ada wanita dalam keluarga tersebut akan metong. Daripada penasaran langsung aja yuk kita mulai. Adegan diawali dari sebuah rumah besar keluarga Guan. Seorang kakek bernama Tiong Guan yang menderita struk mecahin gelas. Anaknya yang bernama Filip Guan bertanya dan sang suster pun menjawab mungkin aja Tuan Tiong ini gak suka sama air putihnya. Jadi guys semenjak struk Tiong Guan ini memang suka marah-marah gitu. Kemudian kita beralih ke sepasang kekasih yakni Sandra dan Arman anaknya Filip Guan tadi. Dan mereka ini baru pulang ke Indonesia semenjak bertahun-tahun tinggal di Melbourne, Australia. Meski belum menikah secara resmi, Sandra ini sudah hamil 6 bulan. Selain untuk mengurus pernikahan mereka di Indonesia, keduanya juga berencana untuk tinggal dan menetap di Indonesia. Awalnya Sandra agak heran sekaligus kesal mengetahui Arman ternyata memiliki keraguan untuk membawa Sandra ke dalam lingkungan keluarganya. Padahal Sandra sendiri sangat excited. Di rumah keluarga Guan sendiri terlihat memiliki banyak sekali pembantu. Maklum aja guys, rumah itu sangatlah besar dan luas. Di sana kita juga diperkenalkan dengan Martin Guan, anaknya Filip Guan dari istri yang lain. Dia memiliki banyak istri gitu guys tapi semuanya meninggoy. Setibanya di halaman rumah, Sandra jadi sedih melihat keraguan di mata Arman. Sebab Sandra sendiri sudah diusir dari rumah karena memilih menjadi istri Arman. Tapi Arman sendiri malah terlihat khawatir sama keluarganya sendiri. Dan keraguan Arman terjawab sudah. Baru saja tiba di sana dan belum sempat menyampah keluarganya di meja makan, mereka berdua malah disambut dengan lemparan gelas oleh kakeknya. Si Tiong Guan yang setruk itu guys. Sang kakek dan Martin yang aneh langsung pergi ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata apapun pada saudarnya itu. Sementara Filip mempersilahkan anak dan mantunya itu duduk dan makan malam bersama. Filip yang tahu Sandra hamil 6 bulan meminta Sandra agar banyak istirahat. Mereka pun akhirnya lanjut ngobrol santai. Dan ketika Sandra bertanya tentang Martin, kemudian Filip bercerita, jika Martin itu adalah anak dari istrinya yang lain, Arman jadi marah. Kemudian mengajak istrinya pergi ke kamar. Namun Filip berkata mau bicara dengan Arman lebih dulu. Dan meminta pembantu menunjukkan kamarnya pada Sandra. Filip berkata jika Arman gak boleh tinggal di rumahnya dan menyuruhnya pergi ke Singapura saja. Arman pun bingung karena sejak dari dulu tahun 98-an, dirinya dan sang kekasih ini seperti dilempar ke sana kemari, hanya karena tak hayul dan omong kosong gak jelas perihal kutukan. Jika semua wanita di keluarganya itu akan metong. Arman yang menempuh pendidikan di Australia sama sekali gak percaya yang namanya karma, apalagi kutukan. Arman pun memohon dengan sangat pada ayahnya itu, agar jangan sampai menceritakan hal yang aneh-aneh pada Sandra. Beberapa saat kemudian, Arman mendatangi Sandra di tempat tidur dan meminta maaf atas perilaku keluarganya. Dan berkata jika kakeknya dari dulu memang sudah seperti itu, apalagi saat dia struk, bawaannya selalu marah-marah tiap hari. Tapi Arman sangat yakin jika keluarganya itu sebenarnya baik dan meminta Sandra agar jangan terlalu memikirkannya. Arman pun berjanji jika bisnisnya yang anjlok lancar lagi, mereka akan segera pindah dari sana dan membeli rumah sendiri. Di saat yang bersamaan, Filip sedang sembahyang dan berdoa agar keluarganya dijauhkan dari malabara bahaya. Saat terjaga di malam hari, Sandra mendengar suara aneh kerincing dari luar, tapi dia mencoba gak peduli dan tidur lagi. Kemudian esok paginya, Sandra mengejar Arman yang kelupaan membawa HP-nya. Dan saat melihat ada wanita baru di keluarga Guan, tetangganya yang bernama Ria, memperhatikan dari kejauhan. Saat pulang ke rumah, Sandra yang ngelukis di pinggir kolam melihat sang kakek menatapnya dengan aneh. Arman lalu nelpon dan mengingatkan Sandra agar jangan lupa untuk cek up kandungannya. Gak tahu kenapa nih guys, dialog mereka berdua ini malah cringe, terutama dokternya. Saat pulang ke rumah, Sandra malah mendengar suara desahan Manjalita dari kamar Martin. Salah satu pembantunya pun mengatakan jika Martin memang doyan nonton video Bobo Cakep sambil senam lima jari. Dengan volume tinggi tiap hari. Maklum, dia udah lama ngejomblo dan gak laku-laku. Di tempat lain, Bob Ijah menasehati seorang anak perempuan bernama Nani karena gak seharusnya kerja di sana menggantikan ibunya yang sakit. Tapi mau gimana lagi? Mereka cuma tinggal berdua dan harus ada yang cari uang. Jadi Nani terpaksa bekerja di sana. Mereka berdua kemudian membicarakan Sandra karena merasa kasian sebab semua wanita yang masuk ke dalam keluarga Guan ujung-ujungnya pasti akan meninggoy. Mereka segera menghentikan pembicaraan ketika kakek lewat dan obrolan mereka tadi rupanya diam-diam didengar juga oleh Sandra. Sandra kemudian pergi ke toko perlengkapan bayi dan Ria yang melihatnya langsung menyapa dan mengenalkan diri sebagai tetangga sebelahnya. Rupanya Ria ini adalah mantan kekasih Martin. Ria lalu bercerita jika dulu Martin gak seperti sekarang. Hidupnya normal-normal aja. Tapi setiap membawa wanita ke rumahnya sang kakek selalu memarahinya. Hingga gak ada satu wanita pun yang betah termasuk Ria sendiri yang akhirnya putus dengan Martin karena gak tahan sama sikap kakeknya. Ria berdoa semoga Sandra bisa betah menghadapi sikap sang kakek. Lalu Sandra bertanya apakah Ria pernah mendengar rumor tentang keluarga Guan jika setiap wanita yang masuk ke dalam keluarga Guan pasti bakalan metong. Ria pun berkata sering mendengar itu tapi dia pribadi gak percaya dan itu mungkin hanya akal-akalan si kakek yang gak ingin hartanya dibagi-bagi sama menentunya. Malam harinya saat Sandra meletakkan baju di lemari dia menemukan foto keluarga di Laci dan baru sadar memang sejak dulu tuh gak ada kehadiran wanita dalam keluarga itu. Sandra pun menggunting foto bersama ayah ibunya dan meletakkan foto dirinya ke dalam bingkai foto keluarga Guan. Nani yang sedang menyiapkan persembahan mendapat gangguan. Kertas-kertas suci berterbangan dan Nani segera lari kemudian berpapasan dengan Sandra. Sandra pun bertanya tapi Nani gak berkata apapun dan pamit pergi. Kemudian Sandra dikagetkan dengan Martin yang keluar kamar dalam keadaan telinji karena habis 6-5 jari. Bibik datang dan berkata makanannya sudah siap. Ketika Sandra sedang makan Sandra melihat sosok penampakan wanita yang memperingatinya semua sudah terlambat menggunakan bahasa China. Sandra yang ketakutan langsung lari ke kamar dan menelpon Arman tapi gak tersambung. Esoknya Sandra berkonsultasi dan menceritakan apa yang dia alami kemarin pada dokter. Apakah itu halusinasi orang hamil? Dokter pun berkata mungkin Sandra hanya kecapean aja dan memberikan vitamin. Pulang ke rumah saat jalan-jalan di rumah yang super luas itu Sandra melihat salah satu ruangan yang pintunya ketutup sendiri. Dia pun datang mendekat dan saat hampir sampai Mbok Ijah datang dan berkata jika ruangan itu adalah gudang. Tempat menyimpan barang-barang tak terpakai. Ketika tahu di sana ada lukisan Sandra malah senang dan terlihat ada sosok penampakan perempuan yang gak disadari. Setelah pembantu itu membukakan pintu gudang mereka buru-buru pergi ketakutan ninggalin Sandra dengan alasan ada pekerjaan lain. Sandra sendiri perlahan masuk ke dalam dan dikagetkan oleh album foto yang terlempar sendiri. Ketika Sandra membuka album itu sosok penampakan wanita menyuruh Sandra pergi. Sandra pun buru-buru lari menurunin anak tangga yang jumlahnya banyak itu. Padahal dia sedang hamil. Apakah brojol tuh bayinya? Dan Sandra yang kelelahan akhirnya pingsan. Beberapa saat kemudian Arman memarahi semua pembantunya kenapa di antara mereka semua gak ada yang menjaga Sandra. Ayahnya pun mencoba menenangkan Arman. Dan saat berdebat mereka berpapasan dengan Martin yang membeli banyak tisu buat ngelap cairan susunya. Karena dia tuh senam lima jari lima kali sehari guys. Jadi butuh banyak tisu gitu. Gak mungkin kan ngelap pakai baju, spray, apalagi sarung karena bakalan berbekas. Kakeknya pun datang dan meminta mereka agar jangan berisik. Malam harinya Arman bertanya kenapa Sandra ingin pergi ke gudang. Sandra pun bercerita jika dia ingin mencari lukisan. Kemudian Sandra bertanya balik tentang hal mistis di rumah itu. Salah satu contohnya penampakan sosok wanita yang dia lihat. Tapi Arman ini membantah dan gak habis pikir. Sandra yang lulusan kuliah art di Melbourne bisa percaya sama hal tahayul begitu. Mereka pun ribut dan Sandra membela diri jika dirinya gak akan percaya seandainya gak melihat sendiri secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Tapi di rumah itu Sandra berkali-kali melihat sosok itu. Sandra meminta Arman jujur apakah ada cerita tentang keluarganya yang disembunyikan darinya dan Sandra yang merasa takut tinggal di rumah itu meminta Arman untuk pindah aja. Tapi karena ekonomi mereka juga gak stabil tentu saja Arman menolak. Belum lagi Arman khawatir dengan kondisi Sandra. Banyak pembantu aja dia ditemukan pingsan sendirian apalagi jika nanti punya rumah sendiri dan ditinggal kerja. Arman jadi marah ketika Sandra memaksa dan berkata jika semua wanita itu memang sama akan pergi ninggalin lelaki ketika hidupnya susah dan membandingkan dengan keluarganya sendiri di masa lalu. Sandra tentu berjanji gak akan ninggalin Arman dan Arman hanya salah paham aja tapi Arman gak mau dengar apapun. Esoknya Sandra diajak ke pertemuan bisnis gitu guys dan mereka makan bersama. Di sana juga ada sahabat terdekat Pilip yaitu Pak Hariman yang sudah bertahun-tahun menjadi fotografer di keluarga Guan. Mereka kemudian melakukan sesi pemotretan yang tanpa sadar Sandra diawasi oleh arwah-arwah wanita yang memperhatikan kebahagiaan keluarga Guan. Arwah wanita-wanita itu adalah istri-istri dari keluarga Guan yang sudah meninggoy ya guys. Malam harinya Arman memberitahu Sandra jika dia dan ayahnya akan pergi ke Batam untuk urusan bisnis dalam beberapa hari. Kemudian Sandra meminta izin pada ayah mertuanya itu akan memperbaiki foto-foto lama keluarga Guan yang ada di gudang dengan membawanya ke studio Pak Hariman. Filip pun senang dan mungkin sudah saatnya ada sosok wanita yang mengurus rumah keluarga Guan. Esok paginya setelah Arman dan Filip pergi Sandra bersama para pembantu mengangkat semua foto yang ada di gudang masuk ke dalam mobil dan dibawa ke studio Pak Hariman untuk di restorasi alias diperbaiki. Hariman justru gak suka dengan tingkah Sandra yang seolah-olah sedang menyelidiki sesuatu di keluarga Guan. Karena Pak Hariman ini sangat menghormati keluarga Guan yang baik hati padanya. Bahkan jika bukan karena bantuan dari keluarga Guan mungkin studio fotonya gak sebesar sekarang. Hariman pun bertanya kenapa Sandra ingin memperbaiki semua foto-foto itu. Sandra lalu bercerita jika saat pertama kali datang ke rumah itu kakek mertuanya malah menyambutnya dengan lemparan gelas padahal dirinya sedang hamil. Sandra juga mendengar dari pembantunya jika ada wanita yang masuk ke dalam keluarga Guan pasti akan sial. Sandra sempat ingin menanyakan hal itu pada Arman tapi Arman gak bisa diajak ngomong dan Sandra takut Arman akan tersinggung. Tapi di sisi lain Sandra harus tahu juga sebenarnya ada apa di keluarga itu. Dan karena Hariman ini kenal baik dengan keluarga Guan Sandra pun ingin Hariman menceritakan sesuatu tentang keluarga Guan. Hariman yang melihat ketulusan Sandra yang gak ingin menyakiti hati Arman akhirnya bercerita. Jika dulu almarhum ayahnya sangat dekat dengan Tuan Tiong Guan yaitu Sang Kakek. Ayahnya Hariman lah yang memotret semua kegiatan Tiong Guan saat masih muda. Tiong sangat puas dengan hasil kerja ayahnya Hariman dan memberikan modal untuk membeli peralatan sekaligus mendirikan studionya hingga menjadi besar. Semua aktivitas Tiong gak lepas dari jepretan ayahnya Hariman. Bahkan ketika Hariman masih kecil pun Hariman kerap dibawa ayahnya dan dimanjakan oleh keluarga Guan. Makanya dirinya sangat menghormati keluarga Guan. Dengan usahanya yang begitu banyak dan sukses mulai dari pabrik udut, batik, dan lain-lain harusnya keluarga Guan itu bisa hidup bahagia. Hanya saja ada masalah jika menyangkut soal wanita. Sejak istri pertamanya meninggoy ketika melahirkan ayah mertuanya Sandra yaitu Philip Tiong mencoba menikah lagi beberapa kali tapi gak pernah berlangsung lama entah meninggoy saat melahirkan atau kabur ninggalin Tiong. Hariman juga gak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Bahkan bukan hanya Tiong anaknya Philip juga mengalami hal yang sama. Istri-istrinya meninggoy beserta bayinya jika bayinya perempuan tapi jika bayinya laki-laki maka hanya sang ibu yang meninggoy. Kejadian itu membuat Tiong sakit-sakitan hingga akhirnya stroke dan sering marah-marah gak jelas. Sambil mendengarkan cerita Hariman Sandra menemukan foto wanita yang sepertinya bukan keturunan Chinese. Sandra bertanya siapa wanita itu? Hariman mengatakan jika wanita itu adalah salah satu istri Tiong yang kabur dari rumah keluarga Guan. Sebenarnya masih ada beberapa wanita lain yang kabur tapi hanya dialah yang ada fotonya. Hariman ingat betul wanita itu adalah anak angkat yang punya toko obat langganannya Tiong. Dan Hariman gak tahu keadaan wanita itu gimana sekarang. Masih hidup atau sudah meninggoy. Yang Hariman tahu wanita itu kabur setelah satu bulan dinikahi Tiong. Sandra lalu pamit pulang membawa foto itu dan setibanya di rumah malah melihat penampakan wanita pengantin Tiong Hoa. Sandra lari dan bertabrakan dengan Nani. Nani pun sangat khawatir karena Sandra juga sedang hamil dan dia juga menyarankan agar Sandra pergi saja dari rumah itu karena seperti katambo ija semua wanita yang masuk di keluarga itu akan metong. Tentu saja Sandra gak bisa melakukan itu dan saat Nani melihat foto yang dipegang Sandra dia sepertinya pernah melihat wanita itu dan ingat jika ibunya pernah foto bareng wanita itu. Mereka pun akhirnya mendatangi rumah Nani dan bertanya pada ibunya. Ibunya Nani berkata jika perempuan di foto itu adalah Bu Dewi. Dia kabur setelah mengetahui rumor tentang keluarga Guan karena gak ingin meninggoy konyol. Ibunya Nani memberikan alamat Dewi pada Sandra tapi dia gak tahu apakah Dewi masih tinggal di tempat itu atau sudah enggak. Sandra pun langsung menuju alamat itu dan bertanya pada orang-orang sekitar. Saat akan mengetok pintu warga berkata jika itu rumah ODGJ tapi Bu Dewi menyanggah dan menyuruh Sandra masuk. Saat menunjukkan fotonya Dewi jadi marah dan berkata Tiong Guan itu jahat. Dia itu ibu, jahat, anj, bang, 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 Dewi gak memberikan info apapun selain menyuruh Sandra mencari foto di lacinya untuk mengetahui kebenarannya. Karena penasaran foto apa yang dimaksud Bu Dewi, Sandra pun jadi kepikiran. Sementara di kamar, Tiong Guan meremas dan membuang foto itu dari laci. Tapi anehnya foto itu utuh lagi dan kembali ke laci lagi. Sandra memohon meminta bantuan Nani. Meski Nani sangat takut tapi dia yang kasihan sama Sandra akhirnya bersedia membantu mencari foto itu di kamar kakek Tiong. Setelah sang kakek dibawa jalan-jalan keluar oleh suster, Sandra dan Nani melancarkan aksinya dan menemukan foto misterius itu. Bersamaan dengan itu pula sosok hantu wanita Chinese itu datang lagi dan meneror mereka. Nani dan Sandra pun langsung segera lari keluar dan ketahuan Tiong. Tiong gak bisa berbuat apa-apa selain mengingat masa lalu ketika dirinya menikahi gadis Chinese yang bernama Ling Ling yang ada di foto itu. Sementara Sandra membawa foto itu pada Bu Dewi lagi dan bertanya siapa wanita di foto itu. Dewi hanya bilang jika Tuan Guan itu sangat jahat dan menyuruh Sandra pergi ke kelenteng Lasem. Jika ingin tahu segalanya. Selama perjalanan pulang Sandra pun mendapat telpon dari Arman yang mengatakan jika dia gak bisa pulang dan harus menetap di Batam dalam 3 hari ke depan karena urusan bisnisnya masih belum selesai. Setelah menutup telpon Sandra bertanya pada Pak Salim supirnya yang sudah lama bekerja di keluarga Guan tentang kelenteng Lasem. Pak Salim hanya bilang jika dulu waktu muda Tuan Guan sering kesana tapi sudah bertahun-tahun gak pergi kesana lagi. Setibanya di rumah dan mencuci muka Sandra tiba-tiba mendengar lantunan tembang Jawa Lelo Ledung dan melihat penampakan ibu-ibu sedang memandikan bayi. Dengar tambangnya seketika gue malah ingat Wonderland Indonesia-nya Bang Alfie Karena merasa capek terus-terusan diteror sama makhluk goib Sandra pun membawa foto itu ke kelenteng Lasem dan bertemu wanita bernama Lian yang menanyakan kabar tentang keluarga Guan sebab sudah lama sekali gak pernah datang kesana lagi semenjak istrinya meninggoy. Sandra lalu memberitahu bahwa kedatangannya cuma ingin meminta penjelasan tentang foto yang dibawanya. Wanita itu pun menyuruh Sandra untuk bertanya pada pengurus kelenteng yang bernama Holyanto. Sambil membawa Sandra jalan-jalan keliling di sekitaran kelenteng Holyanto menceritakan mengenai masa lalu Tiong Guan yang ia dapat dari cerita almarhum papanya. Holyanto menunjukkan sebuah rumah tua dimana 70 tahun yang lalu Tiong Guan atau yang lebih dikenal dengan nama Peg Guan tinggal bersama teman-temannya disana semacam mes gitu lah guys mes untuk para pekerja. Peg Guan dan teman-temannya ini bekerja di perusahaan milik pengusaha batik dan udut dari China. Di saat teman-temannya bekerja keras Peg Guan ini malah leha-leha malas-malesan dan udut-udutan. Cita-citanya sih ingin jadi seniman wayang potehi tapi dia paling males kalau disuruh belajar. Tapi meski kehidupannya miskin dan kere dia dikasih kelebihan wajah yang ganteng dan mempesona sama Tuhan hingga banyak cewek yang terpikat. Hanya dengan melihat senyuman Peg Guan saja bulu-bulu donat cewek-cewek disana udah pada bergeter sembriwing tuh. Tapi sifat Peg Guan ini sangat meresahkan guys. gak ada ahlak dan gak beratitude alias playboy gak berperasaan. Ketika dia bosan dengan cewek itu maka dia seenaknya mutusin gitu aja dan lari ke cewek lain sesuka hati. Kecuali sama satu cewek yang bernama Giyoklan. Cuma Giyoklan lah yang berani dan mampu menaklukkan hati Peg Guan. Sebab mereka sama-sama keras kepala dan sama-sama ambisius ingin jadi kaya raya karena mereka udah bosen hidup miskin dan sengsara. Mereka kemudian memiliki ide untuk menjadi kaya raya secara instan. Mereka mengetahui jika bos mereka memiliki seorang putri bernama Ling Ling yang sakit-sakitan. Untuk itu Peg Guan pun diminta mengambil hati papanya Ling Ling. Peg Guan yang sebelumnya pemalas jadi rajin bekerja dan mendekati Ling Ling. Meski sudah tahu Ling Ling sakit-sakitan dan akhirnya meninggoy Peg Guan tetap ingin menikahi jenezongnya Ling Ling. Hal itu membuat orang-orang berpikir jika Peg Guan benar-benar orang baik dan sebegitu cintanya sama Ling Ling hingga dia rela menikahi orang Metong. Padahal tujuan sebenarnya Peg Guan hanya mengincar hartanya saja dan tradisi adat Ming Hun Cina yaitu menikahi roh memungkinkan hal itu. Jadi nanti Peg Guan pasti akan menerima warisan. Belum lagi Ling Ling adalah putri tunggal. Peg Guan pun mencuri beberapa perhiasan di jenezong Ling Ling dan dia juga mengambil gramofon yang harganya masa itu sangat mahal dan hanya bisa dimiliki oleh orang-orang kaya. Peg Guan berjanji pada Gio Klan jika sebentar lagi mereka akan kaya raya dan akan segera menikah setelah pabrik udut rokoknya jatuh pada Peg Guan. Niat Peg Guan dan Gio Klan ini benar-benar buruk dan sangat jahat hingga Peg Guan mendapat karma. Apa yang dia tanam akan dia tuai. Arwah Ling Ling mengutuknya dan gak ada perempuan di keluarga Guan yang bertahan lama. Pasti diteror habis-habisan dan jika hamil pasti metong saat melahirkan. Dan kalau bayinya perempuan maka akan ikut metong juga sementara kalau cowok bayinya selamat. Setelah kaya raya Peg Guan mencoba membayar dosanya di masa lalu dengan menyumbang ke kelenteng-kelenteng. Sama seperti pejabat yang korup guys. Suka gimmick membantu orang untuk menutupi kejahatannya. Tapi itu gak bisa menghilangkan kutukan dan karma dari Ling Ling. Selama hidupnya semua wanita yang masuk ke dalam keluarga Guan gak akan bisa hidup tenang dan gak akan bertahan lama. Meski mencoba wanita itu mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti Ling Ling alias berujung metong. Parahnya karma itu bukan hanya dialami oleh Tiong Guan aja melainkan anaknya juga yaitu Philip Guan dan percaya akan terus berlanjut selama tujuh turunan. Keluarga Guan gak akan bisa dikelilingi sama wanita itu sebabnya Philip selalu berkata pada Arman agar pergi ke luar negeri. Kenapa? Karena hantu gak bisa nyebrang pulau mungkin. Sandra meyakini bahwa untuk menghilangkan kutukan tersebut satu-satunya cara ya adalah menyingkirkan sumbernya yaitu si Tiong Guan. Saat malam ketika minum di dapur Sandra melihat Tiong Guan berjalan sendiri dengan kursi rodanya. Tanpa ragu ia menenggelamkan Tiong Guan ke kolam renang hingga meninggoy guys. Waduh menantu siap ini mah. Martin yang melihat kejadian tersebut bukannya marah tapi dia malah senang dan mengucapkan terima kasih pada Sandra karena selama ini ternyata Martin sangat ingin memiliki pendamping tapi hal itu gak mungkin terjadi selama kakeknya itu masih hidup. Keesokannya sang suster teriak histeris ketika melihat majikanya mengambang di kolam. Filip dan Arman pun segera pulang. Ayah Arman menenangkan semua pembantunya yang shock dan berkata jika itu musibah jadi gak perlu dibahas lagi dan mereka hanya tinggal mempersiapkan upacara pemakamannya aja. Intinya si Filip ini santui juga guys dan gak perlu menyelidiki penyebabnya apa. Sementara Arman berlari mendatangi istrinya dan memeluknya di kamar. Saat mengecek laci papanya di kamar Filip sudah gak melihat foto itu lagi. Dia akhirnya merasa lega dan menganggap karma kutukan itu pasti sudah hilang padahal fotonya kan diambil sama si Sandra guys. Proses pemakaman pun dilakukan dan selama proses hantu atau arwah Tian Guang terlihat pergi dengan perasaan sedih karena semua keluarganya justru terlihat bahagia dirinya meninggoy. Benar aja keluarga mereka jadi semakin harmonis dan semua keluarga jadi kelihatan lebih cerah berbinar penuh senyum dan tawa gak seperti sebelumnya guys. Termasuk Martin yang kini juga sudah berubah seperti dulu lagi. Beberapa bulan sudah berlalu tibalah hari kelahiran putra Arman dan Sandra. Tanpa disangka arwah Ling Ling datang di saat operasi kelahiran berlangsung. Putra mereka selamat tapi tidak dengan nyawa Sandra. Iya pada akhirnya karma kutukan tersebut terus berjalan meski sumbernya alias Tuan Tiongguan sudah gak ada dan tamat. Jadi film ini mengajarkan pada kita bahwa kejahatan apapun yang kita lakukan akan ada balasannya. Meski mungkin gak dirasakan oleh kita sendiri tapi mungkin anak kita cucu kita dan silsilah keluarga kita kedepannya akan mengalami dampaknya. It's karma. Apa kalian percaya karma? Oke sampai ketemu di film berikutnya dan bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.